Hai guys, jadi sesuai dengan judul kali ini aku bakalan ngebahas si cleansernya something kenapa kok dia itu sampai ngeluarin ada tiga, bingung gak sih bingung ya disini aku bakalan menjelaskan jadi aku bisa bilang tuh brand something tuh kayak brand sultan ya biasanya tuh kayak satu brand tuh cukup ngeluarin misalnya micellar doang atau kayak cleansing oil doang atau kayak cuman balm doang dia tuh gak tanggung-tanggung, dia tuh gak main-main dia tuh ngetokno, ngetokno mengeluarkan tiga tuh jenis double cleansing itu langsung semua nih nyoh, nih loh kalian mau milih yang suka micellar boleh, yang suka cleansing balm boleh yang suka cleansing oil boleh monggo plus juga ada cleansernya si low pH jadi ini stockku, jadi ini udah mau habis guys jadi udah disini banget ini stockku jadi disini aku bakalan nge-battle-in karena aku udah cobain si micellarnya ini udah bisa liat kayak sih, udah ini bisa dipake daily sebenernya micellarnya jadi aku bakalan nge-battle-in si oil-nya sama si balm-nya jadi mumpung aku pake makeup tapi memang tidak heavy makeup ya ini ya cuman kayak cushion doang jadi separoh balm, separoh oil jadi yang mana yang menurutku lebih better nah sebelum nge-battle-in FYI, kulit aku itu super kering pake banget, jadi aku gak tau dari antara tiga cleanser ini biasanya sih aku lebih suka pake micellar water untuk dipake tiap hari dan ini perdana aku untuk nyobain si deep cleansing balm omega butter-nya sama alpascoline deep oil-nya tapi jujur aku pernah punya permasalahan dengan cleansing oil jadi aku gak seberapa suka dengan cleansing oil tapi mungkin siapa tau si alpah ini mengubah pemikiranku ya kan jadi disini aku jelisin satu-satu dulu sebelum aku masuk ke battle-nya jadi si riset micellar ini itu adalah magic water dia non ionic surfaktan jadi dia itu tidak bakalan mengiritasi kulit dan very mild and gentle di kulit dan dia ada mugwot-nya terus suitable for sensitive skin oke aku setuju sih jadi ini tidak mengiritasi meskipun aku pake di daerah mata pun di daerah sedekat kuping hidung ini itu tidak mengiritasi sama sekali malah dia itu kesannya terakhir tuh apa ya, meninggalkan kayak ada sedikit lembab di kulit aku jadi aku tuh biasanya pake mixernya itu bioderma sukaan aku yang ini kalau aku compare sama yang ini misalnya yang something ini dia ini lebih apa ya meninggalkan ada kayak satu lapisan lembut gitu loh supaya gak bakal bener-bener diirritasi aku sih so far tidak masalah ya karena kan abis pake si micellar ini aku bakalan pake si cleanser ini jadi bener-bener bersih di cleansernya yang kedua yang paling viral karena bentuknya ini super cute people ini sticker ya ini sticker tambahan jadi dia punya spatula disini which is kayak so chic gitu loh bagus banget aku tuh fix kalian beliin ini kayak 50% karena kayak bagus banget baunya gak terasa banget-banget sih jadi kayak mango warnanya kayak mango gitu ya lihat nih guys oke jadi teksturnya seperti itu loh tapi kayak gimana aku belum cobain jadi bener-bener ini first impression aku dia mengklaim 20 second melt nanti kita coba ya terus dia ada si bookthornnya jadi mungkin kuningnya itu dari si bookthornnya dia itu adalah yellow from yellow color bener kan yellow colornya dari si bookthorn contains 15x vitamin C lebih bagus daripada orange jadi si bookthorn itu mengandung vitamin C 15x dari orange orange itu apa sih? jeruk oke terus ada natural plant oil less comedogenic dan mineral oil jadi mungkin biasanya tuh di dalam cleansing balm itu pake mineral oil dia men-substitute dengan natural plant oil ada rich antioxidant dan vitamin E terus ada dia mengklaim non-residu, non-greasy and melts all the dirt and sin away without leaving residue mari kita coba aja sih oke sebelumnya aku juga mau kalian ngebahas sedikit tentang si alpha squalene jadi dari namanya dia squalene jadi pasti dia tuh punya squalene-nya dia ada Michelle bukan Michelle aku ya Michelle technology jadi dia itu bakalan dia tuh bakalan ngubah oil menjadi milky texture wow which left no residue again tidak beresidu terakhirnya with less texture gentle but deep cleanse jadi bakalan ringan banget deep cleanse jadi bagus banget untuk heavy waterproof jadi memang oil tuh bagus banget kayak kalau kalian habis kondangan atau kayak heavy makeup atau kayak kalian yang kondangan gitu kan kayak susah ya kalian waktu wedding susah menghapus makeup kalian bisa langsung pake si oil ini karena dia bakalan nge-melt semuanya oke baik lagi dia juga punya natural plant oil less comedogenic jadi tidak menimbulkan komedo non residue and non greasy oke let's get started aku ganti baju dulu deh sudah balik jadi disini langsung aja aku bakalan pake butter yang sebelah sini yang sini cleansing oil mungkin ini butternya dulu let's set timer katanya 20 detik bakalan melt oke kita set timer dulu stopwatch ya aku gak bisa ngeliatin sih tapi yaudahlah ya kayak kira-kira aja lah ya tak taruh kesini ya oke before we start aku taruh disini dulu kayaknya kebanyakan sih oke one two three kita start oke di daerah mata ini biasanya bakalan perih kalau ada blend-blend lain wow tidak beri saudara-saudara ini udah belas detik juga gak nyampe 20 detik udah melt semua guys oke liner ku ya liner ku tuh super waterproof oke 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 wow tidak perih guys tidak perih sama sekali di mata wow amazingly nya itu biasanya kalau bump kalau ditaruh disini tadi itu gebel disini tebel banget disini tuh kayak gak perih sama sekali aku amazed tapi ya memang tidak ada residunya sih tinggal di facial wash aja cukup tapi kalau balm yang lain itu apa ya kayak kadang itu kayak masih ada ngelingit itu loh ini nih enggak ini udah siap dicuci muka sumpah ini amazing sih gila 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 dia next step banget sih cleansing balmnya oke lanjut kita ke alfa scoline deep cleansing oil ini bisa lihat ini ada garis nih ya guys jadi ini udah bersih ini ini bekas-bekas berderawat aku tadi ketutup udah kebuka lagi deh sekarang ya jadi ini penampakannya wow oil oke aku bakal taruh disini aja it's very gentle oke mari kita coba ya di mata bakalan perih apa enggak nah ini nih 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 kalau ini nih waterproof eyelinerku tuh langsung ilang kita tinggal di swipe swipe gitu langsung hilang kayak yang tadi tuh yang sebelumnya tuh masih kayak perlu berapa swipe kalau yang ini bener-bener langsung hilang nah ini aku buka mata ya satu dua tiga tidak perih tidak perih guys kau 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 mari kita bilas oke jadi ini udah dibilas semuanya nah ini mood aku ya kalau yang balem tadi tuh kayak langsung keset gitu kayak oke ini cukup ini cukup bersih tinggal di facial wash aja tapi kalau yang ini memang ada kayak kayak ninggalin dikit banget ya dikit banget oh ada kayak kesan lembabnya tapi gak yang kayak gimana-gimana sih nah ini kita tes ya kita tes pakai kapas apakah ada meninggulkan meninggulkan meninggalkan residu aku pakai si resetnya ini lagi dua kapas yang satu di cleansing oil oil nya iya gak ada di cleansing balm nya juga gak ada jadi aman ya guys bersih bentar-bentar oh balm nya ada dikit ada tapi sedikit banget ada coklat sedikit dan ini gak ada sama sekali kalau oil nya memang dia lebih deep cleansing tapi ini gak banyak banyak banget si balm oke ini kalau boleh jujur jujur penilaian aku aku tuh sebenernya lebih suka finishnya balm nya karena dia tuh kayak bener-bener keset gak keset ya gak kering ya tapi kayak ini loh bersih tapi ternyata waktu di swipe pakai micellar water ada sedikit coklatnya sedikit sedangkan kalau yang oil nya tuh kayak bener-bener bersih ini kayak kayak ini kayak aku pulangin lagi deh jadi kayak oil nya tuh jauh lebih bersih gitu loh ya ini preference aja sih tapi ya menurut aku duduknya enak banget sumpah aku tidak pernah apa ya se-enjoy itu cleansing balm tadi kan cleansing balm tuh kayak one-two nya ya jadi waktu aku bilas tuh kayak cepet gitu loh bro 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 pakai air cepet sedangkan cleansing balm nya lain aku udah nyobain beberapa cleansing balm nya lain brand lain itu luama kayak kok gak habis-habis kok gak habis-habis kok se-ngelingit se-ngelingit se-ngi ada sisanya ini nih enggak kayak bener-bener tidak guys top bagus banget jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like subscribe channel ini please do comment kalau mau aku review on anything jadi ini good job for something dan aku masih bakalan mau nge-review si sunscreen nya jadi aku gak sabar mau purchase all the sunscreen dari mist lotion and then stink nya oke thank you for watching and see you on the next video bye bye